assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya tunjukkan guys ini ayam joper saya yang sudah berumur berapa itu namanya guys ayam joper yang sudah berumur 15 hari ayam ini joper sudah berumur kurang lebih 15 hari guys ya ini tetap masih pakai lampu siang dan malam guys kalau sebenarnya ini ayam ini kalau siang tanpa lampu guys tapi kalau malam baru kasih lampu kalau umur 15 hari guys ya nanti kalau umur 21 hari mungkin nggak pakai lampu nggak papa guys ya cuma dikasih penerang aja biar tetap bisa makan guys ya ini ayamnya ada 10 ekor guys ya yang yang kemarin saya upload pas umur 10 hari guys ini sekarang sudah kurang lebih umur 15 hari ini diisi ayam joper hasil silangan antara ayam joper VS ayam joper guys ya yang saya pernah dulu ngomong ini ayam 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 joper junior guys ya yang yang contohnya kemarin yang di video yang terbaru kemarin yang pas dijual ayam joper umur tiga bulan ya antara sama kakaknya ini ayam joper VS ayam joper joper hasilnya ayam joper junior itu umur tiga bulan terus laku dibeli sama si orang malang itu guys ya ini DUC nya guys loh sangat-sangat sehat sekali guys loh guys ya ini sama pakannya saya pakai BR1 guys karena kalau pakai 511 di sini nggak boleh ngecer guys harus beli satu karung gitu ya di daerah saya makanya saya beli BR1 karena yang lebih bagus sebenarnya pakai 511 itu guys itu lebih bagus itu ayam proteinnya juga tinggi ini juga ayam saya tanpa divaksin guys ya Alhamdulillah mulai menetas ada 10 sampai sekarang Sampai sekarang masih tetap ada 10 guys ya ini ayamnya guys ini pakannya kaknya habis ini guys ya ini sebentar lagi saya kasih makan saya tambahin guys ya tepat guys saya kasih pagi dan suri guys dua kali mau dikasih tiga kali nggak apa-apa kalau ada waktu guys ya kalau masalah kasih makan itu biasanya kalau kita sudah ternak beberapa kali biasanya kita mengerti apa sih maunya si ayam ini gitu guys ya ya ayam ini kurang apa-apa kurang apa kita biasanya sudah mengerti kalau itu sudah ternak beberapa kali tapi kalau masih awal berternak baru kita kesulitan biasanya sulitan kenapa sih ayam ini kok gini kok gitu gitu guys ya loh ini tempat makannya ayamnya sembunyi guys ayamnya sembunyi ini nggak mau di video guys ya yang seandainya ini yang seandainya punya ayam joper ternak terus nggak laku guys ya harganya murah dibesarkan aja nggak apa-apa guys nanti dikawinkan loh nanti karena si ayam joper itu juga bisa mengerami guys contohnya ini ya hasilnya anaknya guys ya nanti bisa atau bisa dijual telurnya juga bisa ayam joper itu telurnya bisa masuk ke ayam kampung guys harganya bukan ayam petelur itu kalau dijual guys ya biasanya orang dibuat jamu itu guys harganya lebih mahal akan tetapi kalau di buat indukan di erami sama indukannya udah nggak masalah ini hasilnya bagus-bagus kok ini tanpa divaksin loh guys tanpa divaksin guys ya ayamnya masih sehat semua nggak ada yang mati sama sekali Alhamdulillah selama saya ternak ini masih belum ada mati di waktu dirusi guys ya karena tingkat kehidupannya masih 90% 90% ke atas guys ya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati